ngeluarin sebuah kemampuan nah ini tuh dia cus boleh memang wuih keren mantep mantep ya ayo tunjukkan kemampuanmu lah wuih tuh wuih mantep gaya kodek itu yes tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo Trappler dimanapun ada berada semoga saja ada bagian yang berkata dari Allah amin ya rabbal alamin sekarang kita sedang berada di Merah kota Cilegon Provinsi Banten Indonesia kita sedang menuju ke salah satu air terjun yang ada di kota industri Cilegon Provinsi Banten Indonesia kalau saya dengar informasinya air terjun ini ada airnya nih saat musim hujan karena kalau musim panas gak ada airnya nah kita sudah berada di Merah nanti anda ikutin aja jalanannya supaya tahu dari mana jalan masuknya karena lokasinya dekat dengan pelabuhan Merah ini kita sudah mendekati ke arah pelabuhan Merah yaitu penyeberangan dari pulau Jawa ke pulau Sumatera nah di sebelah kiri kita ini ada pulau Merah kecil nanti wisatanya nah sebelah kiri ini masuknya tapi kita lurus itu kalau mau ke pulau Merah kecil kita masih di depan akan belok kanan ini suasana weekend ini travel ini mobil-mobil yang mau menyebrang nih ke Sumatera nah kalau belok kiri juga bisa buat tempat mancing ada namanya pemencah ombak nah kita di sebelah kanan ini adalah playover yang keluar dari jalan Cikuasa atau Cilegon Barat nah kita mengambil kanan ini traveler karena kita akan belok kanan nantinya ingat ya kalau lurus itu adalah ke pelabuhan Merah kita akan belok kanan nah ada dua jalur traveler jadi kita lewat jalur yang ini aja yang lebih dekat kita masuk lewat sini ini tembusnya bisa juga ke pasar Merah atau pasar Medaksa ini namanya jalan lingkungan Medaksa 2 ini jalan kereta yang menuju ke stasiun akhir pelabuhan Merah nah kita akan lurus ya traveler nah traveler kita akan belok kiri di depan ya kalau lurus juga bisa sebetulnya cuman jalannya lebih jelek kalau lurus kesana itu lewat gunung kita belok kiri nih traveler ini lewat kelurahan Mekarasari dan nanti disini tembusnya bisa ke pasar Merah dan pasarnya udah tutup jam sekarang udah siang nah kita akan kesana nih traveler nantinya karena air terjunnya itu ada di kaki gunung itu nah ini sambil bumbu perjalanan nih kita melihat pasar Merah ini udah pada tutup nih ini posisi pasar Merah kita ke kiri ikutin jalan aja nih nah ini tutup nih kalau hari ini pasar Merah udah pada tutup tapi next time kita akan review nih tapi harus pagi-pagi karena pasarnya aktifnya panik kita ikutin jalan terus kalau pokoknya sampai nanti ketemu ditanjakan baru nanti kita akan belok kanan ini suasana perkampungan di Merah jadi bagi anda yang biasa ke pelabuhan Merah cuman taunya pelabuhan nah ini sisi lainnya nih nah di dalamnya tuh nah nanti di atas kita akan belok kanan nih kalau belok kiri tembusnya ke pelabuhan Merah kita akan belok kanan menuju ke pengobelan oke ini agak susah jalannya ya karena jalan sempit ada mobil lagi ini kita akan belok kanan nih oke dari sini perkiraan sekitar 2 km nih traveler kita akan sampai itu gunungnya ya ini saya zoom dulu nih tuh cakep banget tuh gunungnya tuh gunungannya tuh nah ini traveler tuh gunungnya masih keliatan oke ini jalannya agak sempit nah itu dia gunungnya tuh tuh traveler gunungnya lagi cerah banget tuh tuh mantep nih di belakang kita itu pelabuhan Merah jadi ini sisi lain kemerah bagi anda yang selama ini kemerah beberapa tahun jadi memang agak mendung di atasnya kita akan ke gunung itu traveler karena memang air terjunya ada di gunung itu kita akan lurus nih traveler kita ambil kanan ya kita ambil kanan ingat ya ambil kanan sini nih jangan ke kiri kalau kiri itu nanti ke bukit Batu Gambir kita akan lurus dari sini kurang lebih sekitar 1 km lagi nih tapi dari sini nanti udah masukin wilayah banyak airnya nanti di depan tuh ada jembatan kita lihat ada airnya gak jembatan jalannya agak jelek agak rusak saya udah mentul-mentul ini cuman di kamera gak keliatan kali mental-mental tuh anginya kenceng lagi nah coba kita berhenti dulu di jembatannya saya mau lihat ada gak air ini stop stop dulu nah ini ada airnya traveler nih bentar bentar tuh banyak tuh airnya tuh ada motor disana traveler itu kayaknya lagi pada berenang tuh nanti kita akan disitu tuh ya nanti lihat nih aliran airnya nih ini juga aliran airnya airnya memang gak jernih traveler ya gak jernih memang airnya karena disini memang identik dengan gunungnya lebih ke cadas gunung perbawaan karang ini tuh lihat tuh ada apa gapura kota Cilegon ya memang air terjunnya nanti gak sebagus yang kita bayangin tapi kenapa saya mau kesini karena ini satu-satunya air terjun yang ada di kota industri kota Cilegon yuk kita lanjut gak sebagus yang ada di kabupaten serang dan pandegang traveler tapi ya ini kembali lagi karena cuma satu-satunya air terjun yang ada di kota Cilegon dan ini air terjunnya ada saat musim hujan doang kalau musim panas gak ada nanti kita berhenti dulu di motor itu kita nelusurin lagi tapi yang bagus nanti masih di atas sana ya kita cuma mau lihat doang disini hop hop henti dulu disini nih nanti dulu nanti kita kesana traveler yang bagus kesana tapi kita mau lihat dulu nih biar anda tahu ini banyak ya orang lokal banyak anak-anak disini mandi tuh ada suaranya anak-anak wajib pada berenang wajib pada asik wui rame yang berenang ini rame ayaman dia rame wui boleh lah aduh hotel sneaker sendal saya ini aduh bentar saya harus melingkis selana dulu nih traveler bentar nih sayangnya belum siap melingkis selana karena airnya lagi banjir ini adanya saat musim hujan doang uh rame tuh perenang handal ke anak-anak nih gak pernah kesana nih hah kenapa uh seru amat itu ya nanti kita samperin nih jadi saya harus turun dulu einer ini seru susah payah nih traveler kita samperin nih dia ini selana saya basah nih saya yang belum melipat selana woi disambut sama anak-anak rame tuh banyak nih ini dia perenang handal lagi pada belajar tapi nanti kita akan ke atas sana ada alirannya lebih tinggi nanti di atas sana ya seru ya tuh lihat keseruannya karena disini airnya ada cuma saat musim hujan aja nih traveler jadi baru ada sekitar 2 minggu terakhir kalau menurut saya pikiran saya karena kalau musim panas gak ada ya kita akan ke sana nanti ke atas kita akan ke atas sana traveler ini saya kembali lagi bikinnya susah nih tuh lihat tuh jalannya ya seroncat nih ini tuh airnya lumayan ya lumayan guyur tuh di atas sana rame gak? di atas sana enggak ada orang enggak ada orang saya mau katas sana fotografer ya? hah? fotografer jadi iyalah siapa namanya? dapak 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 jadi mau jadi atas benang sih bapak ini enggak mau jadi CDI AL oh iya sama aja kan jauh gubernal ini ini? ini? Husein hah? Husein 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 oh kirain namanya Vincent ini ini Vincent kayak pemain film nama itu Kevin kembar 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 Kevin sama Vincent ayy Vincent mah bukan ini ini Kevin Kevin juga kakaknya siapa? kakaknya kamu kakaknya kamu enggak kakaknya kamu berdua ini traveling all in traveling all in iya saya mau kesana dulu tuh ini loncat tuh pada loncat tuh tenang ya oke kita akan terus nih traveler kita akan lanjut ke atas ya kita akan lanjut lagi ke atas kita akan ke atas nih traveler oke kita akan lanjut lagi nih karena di atas lebih ramai nanti biasanya di atas itu orang dewasa ini anak-anak nah ya tuh tebing-tebingnya nih kalau musim panas kering nih karena baru hujan tuh ada pohon petai tuh karena baru hujan kurang lebih sekitar 2 minggu terakhir nih hujan jadi berimpah luah nih jadi air dari mana-mana ini juga ada airnya nih tuh sembra airnya ini juga ada nih ngambil air waduh kuat nih motornya nah kita masih terus nih udah banyak orang yang berhenti ini ada jalan ke kanan itu juga bisa tadi kalau kita lurus kita tembus disini tapi kita lurus aja nih tuh lihat tebing-tebingnya wuuh cakep nah ini satu-satunya air terjun yang masih ada di kota Cilegon karena kota industri sudah gak ada air terjun jadi di sebelah kiri kita nih sungai tadi tuh traveler banyak alirannya ya cuma nanti yang lebih bagus di atas sana nah anak-anak itu kayaknya mau pada berenang tuh dia juga gak kuat motornya harus dikeber nah ayo ak dorong waduh sama dia juga gak kuat waduh saya juga gak kuat motornya waduh oh dia nge-four kayaknya motornya kuat tuh mantep oh pohon petai tuh ya pemandangannya the best nih lihat tuh tebing-tebingnya wuuh di belakang kita tuh jadi ini jaraknya kurang lebih sekitar 3 km dari labuan Merak jadi bagi anda yang lagi lewat Merak lagi wisata ke Merak saya saranin bisa kesini nih tapi saat musim hujan tuh dia pelan-pelan coba pelan-pelan berhenti dulu berhenti dulu tuh kelihatan gak itu air terjunnya tuh bentar saya mau nge-zoom ini ya tuh itu salah satu air terjunnya tuh nanti saya zoom kelihatan gak di kamera tuh ya tuh air terjunnya nah di sebelah situ bukit batu gambir tuh next time kita akan kesana tuh gitu yuk ah berenang ah mana berenang dimana berenangnya mana turunnya dari mana turunnya dari mana yuk coba saya mau ke bawah juga yuk lupa saya lupa nih travel turunnya kemana jadi kebetulan ada anak itu saya mau nanya kalau gak salah di depan sana turunnya yuk ke sana saya agak lupa nih yuk ke sana kita lanjut biasanya nanti bulan depan mungkin kalau udah musimnya normal hujannya baru banyak pengunjung yang pengunjung karena ini baru musim hujan 2 minggu airnya belum banyak jadi belum banyak yang tau belum banyak yang kesini nih lihat tebing-tebingnya nah ini saya juga gak lupa sebelah mana masuknya karena udah lama banget gak kesini ada jalur turun nanti traveler oh itu dia tuh oh iya tapi kita lurus dulu aja deh saya mau nunjukin biasanya di depan sana ada airnya nanti lurus dulu baru balik lagi nanti tuh udah buahnya ke markir terus kita lurus dulu lurus dulu nanti naik turun lagi soalnya di depan itu biasanya ada air terjunnya kita gak jalan air terjunnya terus ya pengobelannya di tadi traveler cuman kita mau lurus dulu sebentar saya mau nunjukin sesuatu nih kita lihat dulu karena biasanya disini nah ini dia ini saya menunjukin ini ada airnya kan nah ini dia nih traveler hop ini saya menunjukin ini satu-satunya air terjun yang ada di kota Silego nih traveler tuh di pinggir jalan tuh tuh di pinggir jalan nih lihat tuh ini kalau musim panas gak ada nih traveler kalau musim panas gak ada adanya cuman musim hujan begini ya tuh kalau ke sana nanti ke batu Ciporong nanti next time saya akan review ada di sana batu Ciporong yuk muter dulu kita ke sana kita markir di sana nanti ini ya tuh air terjun di pinggir jalan keren tuh lihat tuh traveler satu-satunya ada di kota Silegoan oke yuk kita ke pengobelannya tempat tadi yang mau termarkir ada di sebelah kanan kita tadi tuh kita akan ke sana rame juga nih karena udah mulai daripada tahu tapi kalau musim kering gak ada yang kesini karena memang gak ada airnya kalau udah musim hujan orang-orang yang pernah kesini pasti pada kesini tuh lihat pemandangannya tuh Masya Allah nikmat Tuhan mana kayak kamu justakan tuh traveler mantep tuh lihat tuh ya mantep banget lihat tuh di Cilegoan nih traveler gak jauh oke dari sini bisa kita cari parkir disini di kanan bisa nih di kanan aja nih oh dari kanan oh motor masuk youtube ini live ini siapa namanya kakak ini berian berian namanya gagah-gagah ini putra eh dan oh kamu gak loh ini nasuhah nasuhah masa iya kamu tau batan nasuhah namanya traveling all in traveling all in bisa inget gak tuh ya sambil jalan lah bisa soalnya kan baru ada di subrek di subrek ya nih kita turun dulu nih bersama para pejuang-pejuang nih bentar jam berapa jam 3 lewat 10 waktu Indonesia bagian barat jam 3 lewat 10 jadi 15 menit lagi waktu di sholat nasar nih jangan sampai berenang gak sholat nasar ah tuh banyak yang mau berangkat tapi mesti pelan-pelan ya licin tuh waduh licin ini lihat sok dulu anak udah biasa emang jalan wah harus lepas sendal kayaknya iya tapi dari suara rame nih banyak yang teriak-teriak kesenangan seru nih ini saya bilang tapi air terjunnya biasa aja cuman dan ini yang satu-satunya ada di kota Cilegon saya ulang-ulang kali omongnya dan jaraknya cuma 3 km dari pelabuhan Merak dan adanya cuman saat musim hujan ini tuh liat diturun tuh turunnya taruhnya harus pelan-pelan ini harus pelan-pelan nih takutnya kepleset aduh-aduh gusti bismillahirrahmanirrahim tuh liat jadi kalau yang udah gak kuat jalan gak disarankan kesini tuh tuh liat seru ya di kota Cilegon ini reveler liat saya gak bawa celana renang lagi karena tadi gak dirancangin kesini sebetulnya dadak ini saya masih pelan-pelan ini masih meraba-raba karena susah sambil megang kamera dan megang tas kalau tangan kosong sih gak usah ngomong nah itu dia ntar terus saya zoom ya tuh akhirnya ada di silip-silipan batu oke sekarang kita akan liat nih oke yang ditunggu-tunggu view-nya nih traveler tuh nah itu dia oke kita akan kesana tapi harus loncat dulu di batu-batu liat tuh tuh saya loncat batu-batu oh ya ntar kita akan kesana nih oke tuh liat ya mantep nih air terjun yang ada cuma saat musim hujan ini tuh ya oh ya jadi banyak pejuang-pejuangnya tuh oke kita akan turun disana nih traveler ntar ntar saya mau nyebrang kesana nih susah nih karena hati-hati-hati nih bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim pempenat yes oh liat lagi oh rame ya udah lama gak kesini nih kemudian kemudian yuk 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 lancar gak kuat ya saya akan ambil pelan-pelan nih terabat liat luar terjunnya saya mau kesana nih jadi harus cari jalan ngeluarin sebuah kemampuan nah ini tuh dia tuh boleh memang wih keren mantep mantep ya ayo 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 tunjukkan kemampuan mula wih tuh wih mantep gaya kodek itu yes tuh ini pokoknya dalamnya 2 meter ada nih berapa meter dalamnya 2 meter ada ada 2 meter dalamnya tuh ini bisa kita lihat dulu seru nih tuh ya seru nih airnya gak tau tinggi arti jurnya tapi lumayan cukup ke dalam yuk loncat pak tunjukkan kemampuan tuh seru nih saya juga jadi pengen berenang tuh wih asik loh mantep ya tuh kita akan ke sana nih traveler kita akan ke sebelah sana kita ngurut nanti kita nyari jalan dulu mungkin saya ada gak kesini sekitar 2 tahun lebih kali ya atau dulu berapa kali pernah kesini dari sejak zaman saya kecil udah ada nih traveler oh lama banget nih bahkan sebelum saya katanya bahkan udah ada ini banyak sampah ke bawah sama hujan biasalah kalau musim hujan seperti ini lihat sampahnya ke bawah tuh mantep tuh udah berarti apa? hilang tuh ini sama aja nih mantepnya kita zoom yang jerak jauh tadi orangnya stop yang di mana? di mana oh sengaja gak bo' iya yang dia mau main yang cek gue kebunan kebunan ha? gue vlog gue vlog udah makin terkenal YouTube apa? apa nama YouTube nya? roree 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 nama YouTube nya apa ini? siapa dulu namanya? roree 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 Ini para jomblo semua nih, diingetin para jomblo Nama Youtubenya apa? Traveling All In Traveling All In Traveling All In All In Tuh, para jomblo-jomblo perenangan Mantep tuh Seru emang disini nih, lihat tuh batu-batunya Tuh, pohon-pohon besarnya Kalau musim kering ini, enggak ada airnya nih Dalam gak airnya? Paling dalam Lompat, om Lompat Enggak lah Saya masih takut kematian Enggak bisa lompat ya, om Masuk-masuk itu Coba lompat sih, berani gak? Tapi nanti ke-presser lagi jangan Ini adik-masuk Merek Amerika, Israel, teman-masuk Jangan Lihat coba langgar Wih, boleh memang ya bener Dalam ya? Iya tak? Tuh Mantep Tuh Harus kesini nih Tapi kalau mau kesini Saat musim hujan ya Saat ujir hujan traveler Karena kalau musim kering, enggak ada Tuh, lihat airnya Dan saya nge-review Virtual Tour Supaya Anda Merasakan seperti Sedang bersama saya nih Oke, tuh Kita nanti ke sana Tuh, lihat Tapi agak susah kayaknya Aksesnya Kita lihat sisi lainnya traveler Ini yang paling tinggi ya Di sini lah lokasinya Oh, ke sana agak sulit traveler Ya Kita lihat tuh Tebing-tebing indah nih Kota Cilok gone nih traveler Orang banyak yang enggak tahu ya Saya yakin banyak enggak tahu Hanya beberapa aja orang tahu nih Cilok gone Oke traveler Gitu aja Kita review Langsung dari Pengobelan Air terjun pengobelan Yang berada di Kecamatan Merak Kabupaten Kota Cilok gone Profesi Banten Indonesia Semoga menambah wasan Anda Dan menghibur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Sekarang Terima kasih selamat menikmati